ini ada apa nih, nah pengadilan agama ini ngurus-ngurus cerai ini disini ini apalagi ini RDBPS nih, Badan Berusaha Statistik nih, ini hitung-hitung warga ini kekerjaannya ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel ini hadibat Allah apa kabar teman-teman ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun di hari ini ya teman-teman ini kita sedang berada di atas jembatan punggian Marabahan nih yaitu jembatan yang sebagai pintu masuk nih ke kota Marabahan salah satu ya, salah satu itu masuk ke kota Marabahan akhir-akhir bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa juga mengaktifkan notifikasinya ini beberapa waktu terakhir saya ada nonton video yang saya lupa nih nama beliau ya di channel apa itu ya, yang menggambarkan perjalanan dari sungai Barito ini ke Muara Beleh dengan menggunakan kapal pancar emas dua teman-teman wah asik sekali vlognya ya kebayang sih ingin bikin-bikin vlog seperti itu tapi kayaknya masih belum bisa teman-teman terkendala ya modalnya kali ya karena kita harus pakai biaya oke ya bagi teman-teman yang tahu itu ya silahkan di komen ya di bawah ya saya lupa nih bahwa betulan lupa nih teman-teman perjalanannya asik sekali dan menggunakan kapal ya kita bilangnya disini kapal teman-teman cuma ada sebagian yang bilangnya itu adalah bis air bis air ya yang katanya sih KM pancar emas dua itu satu-satunya tersisa yang apa yang masih beroperasi ya untuk jalur di Banjarmasin sampai ke Muara Teleh yang dulunya di jaman-jaman dulu banyak-banyak kapal yang seperti itu teman-teman atau banyak bis air yang seperti itu jadi perjalanan itu dua hari dua malam di vlog beliau itu ya wah bagus banget teman-teman saya jadi rindu saya pernah ya sekali naik bis air itu waktu tahun berapa ya lama sih ya tahu sudah baru lulus SD kalau nggak salah teman-teman dan tujuannya nggak ke Muara Teleh tapi tujuannya ke Nagara Hulu Sungai Selatan sana jadi dari Banjarmasin itu juga nginap teman-teman malam juga ya sehari semalam mungkin juga lebih ya berangkatnya saya lupa tuh ya berangkatnya apa bukan bantu siang rasanya ya dari Banjarmasin itu melewati tadi teman-teman melewati jembatan Rupiang dan kota Marabahan dan banyak ya jadi dulu sebelum jalur darat ini bagus sebenarnya teman-teman jadi kapal-kapal seperti itu menjadikan transportasi utama yang terpergian di daerah wilayah di daerah wilayah ya sama ya di daerah Kalimantan silahkan ini kita akan video akan saya akhiri nanti di perkantoran Kabupaten Baru Tukwana teman-teman jadi kalau ada yang masih belum tahu ya kota Marabahan ini sebagian kita lihat ya kondisi di kota Marabahan ini sampai nanti ke layah perkantoran teman-teman yang belum subscribe oke subscribe lah ya teman-teman ya saya dukung korus channel ini biar bisa semakin berkembang dan memberikan informasi yang menarik mungkin memperlihatkan jalur-jalur perjalanan mudah-mudahan nanti bisa berkembang terus dan bisa menunjukkan jalur-jalur yang di luar dari Kabupaten Baru Tukwana Kabupaten Banjar Masin dan juga Kabupaten Banjar karena kebanyakan vlog saya ya memang di daerah-daerah itu ya Banjar Baru sebagian kebobatan Banjar kota Banjar Masin dan juga Kabupaten Baru Tukwana masih di sini-sini saja teman-teman sudah hampir satu tahun lebih ya masih di sini-sini untuk menunjukkan jalur-jalur perjalanan ini jadi nanti kalau teman-teman yang banyak yang subscribe nanti kita akan coba-coba keluar dari wilayah sini teman-teman siapa tahu ada yang penontonnya dari hulus sungai ini silahkan di like dan komen juga teman-teman nanti saya kunjungi ya kapan-kapan karena juga saya masih belum tahu ya sebenarnya jalur-jalur yang ke hulus sungai ini tapi nanti kita coba-cobalah ya mudah-mudahan sudah akan saya teman-teman semua channel ini terus berkembang dan memberikan informasi jalur-jalur pentar di wilayah Kalimantan Selatan bahkan juga mudah-mudahan di hayalan ini sampai ke Kalimantan Tengah juga nanti atau Kalimantan-Kalimantan yang lain tentunya subscribe dari teman-teman saya harapkan banget ya nah ini kita sudah hampir memasuki kotanya nih kota Marabahan jadi kita agak mulai padat nih ya disini ya untuk perumahan-perumahan dulu Marabahan ini merupakan kota kecil teman-teman kecil banget ya dibanding kabupaten-kabupaten yang ada di sekitarnya seperti kabupaten Banjar ya kabupaten Banjar itu cukup ramai teman-teman karena mereka dilintasi oleh jalur provinsi yang menghubungkan ke Kalimantan timur sana dan ke puluh sungai Benualima sana ya kalau Marabahan ini adalah kota yang gak dilintasi sebenarnya teman-teman dilintasi cuma melewati jalur sungai dan jalur sungai sekarang sudah gak seperti jalur sungai yang dulu ya rame-rame jalur sungai dulu sekarang sudah agak seperti seperti yang saya awal video tadi saya bercerita dengan KM Pencarmas 2 itu cuma satu-satu itu aja lagi ya yang melewati kota Marabahan ini yaitu jalur perjalanan dari kota Pencarmas kemana ke ke kemuara telah itu saya saya pun ingin bernostalgia sih kayaknya teman-teman cuma kalau kemuara telah agak lama ya saya kurang tahu nih sekarang nih siapa tahu ada yang tahu nih diantara teman-teman yang nonton ini semua itu masih ada gak ya yang kapal seperti itu untuk jalur ranjir masin menuju ke Nagara sungai selatan sana dulu saya pernah naik itu sekali teman-teman ini Pasar Marabahan dikenal dengan namanya Pasar Wangkang teman-teman Pasar Wangkang ini diambil dari nama seorang Panglima Panglima Wangkang salah satu pejuang kemerdekaan yang ada di kota Banjarmas Kalimantan Selatan ya di Lampu Merah di depan dulu kita ngantri dulu kayaknya ini di Lampu Merah karena kita ingin melewati pusatnya kota Marabahan ini sebenarnya pesatnya ya di Lampu Merah inilah teman-teman jadi kotanya kecil seperti ini gak begitu luas sudah hijau teman-teman kita ambil lurus ke depan ini kalau ke kanan sini ke Pasar Pasar Marabahan teman-teman ada Bank BRI ada Ulek Marabahan juga ada lewat sana juga bisa ya teman-teman bisa cari-cari itu Ulek Marabahan itu apa ya itu adalah pertemuan tiga sungai besar persimpangan jadi sungainya besar-besar jadi itu mengulak-ulak di orang Banjar jadi dinamakan Ulek Marabahan ini kalau ke kanan ke kantor bupati teman-teman kantor bupati Baritukwala itu di sebelah kanan kita tuh di depan sana adalah Polres Baritukwala kita ambil ke kiri kalau lurus ini ketabukan teman-teman ada destinasi wisata di sana yang dinamakan dengan apa ya rasanya Batola Setara atau setara saya kurang ini gak ingat teman-teman nih disini juga bisa nih jalurnya nih tapi saya masih bisa belum bikinkan vlog kesana teman-teman karena gak begitu menguasai jalurnya dan juga saat ini waktunya ya waktunya saya gak sempat kesana kayak hari ini ini kita berada di Jalan Jenderal Sentirman kalau gak salah saya cari petunjuknya ya menuju ke daerah perkantoran yang ada di kota Marabahan kebupatan Baritukwala ini ini ada gak ya petunjuknya ya bumi bahalap nah jadi di Marabahan ini ya teman-teman ini bahasanya ada yang digunakan kesarian sini ada ada dua bahasa ya disini bahasa bayjar dan juga oh iya Jalan Jenderal Sudirman teman-teman dan juga bahasa Dayak Wakumpai teman-teman ini ada mobil tuh kira mundur tadi teman-teman nah disini ada RS Udinya ini lupa nama RS Udinya di Marabahan ini apa RS Udin Haji Abdul Aziz Marabahan nah disini ya disebelah kanan kita ini teman-teman nah jadi ngomong-ngomong masalah bahasa tadi teman-teman jadi saya nggak mengerti ya bahasa Dayak Wakumpai disini karena memang secara keseluruhan bahasa Dayak saya nggak ngerti teman-teman nggak paham ya karena memang ada yang buat pendapat di penduduk asli dari Kalimantan Selatan ini ada dari Dayak dan juga ada dari Melayu atau suku Bayjar saya nggak tahu perbedaan Bayjar dan Dayak teman-teman dan apa kesamaan Bayjar dan Dayak juga kurang memahami ya tapi saya dari sejak orang tua atau apa nggak ada yang menggunakan bahasa Dayak ya bahasa banjar yang seharian yang umum ya bahasa banjar tapi bahasa banjar ini sekarang sudah terkontaminasi sih kebanyakan sama sudah dengan bahasa Indonesia teman-teman ini ketabukan juga nih kesebelah kanan ini ada warung makan langganan teman-teman kalau siang kalau sudah lapar saya makan di sana untuk informasi makan di kota Marabahan kalau berkunjung ke sini ini agak mahal dari daerah daerah kebatan banjar ataupun sebagian warung yang ada di kota banjar masing karena daerahnya memang agak sedikit jauh teman-teman dari perpataan jadi harga-harga di sini agak sedikit berbeda berbedanya agak lebih mahal sedikit dari daerah-daerah kita yang ke arah kota banjar masing jadi bagi teman-teman yang berkunjung ke sini nggak terkejut lagi kalau berbelanja atau makan di sini karena daerahnya memang agak jauh dari kota jadi bahan-bahan otomatis dicari mereka itu agak jauh ini ada tikungan di sini ini kalau lurus jalur ini teman-teman ini sampai ke kecamatan luana raya sampai ke kecamatan berambai dan juga sampai ke kecamatan anjir pasar tapi bagi yang tahu jalurnya aja saya pernah bikin vlog di sini teman-teman beberapa bulan yang lalu teman-teman bisa cari itu lucu banget teman-teman saya sampai nyasar tapi nyasar itu nggak saya bikinkan videonya sebenarnya cuma itu jadi pengalaman bagi teman-teman yang nggak menguasai jalur lebih baik karena saya entah mata saya yang nggak melihat ada petunjuk petunjuk kearah saya benar-benar nggak melihat petunjuk kearah teman-teman dan lebih lebih marista lagi jadi teman-teman yang marista banter kehabisan baterai hape semalam jadi kata kalau buka google note ngerti nggak ngerti karena banyak mungkin dari Kalimantan Selatan juga ini yang nonton atau klok-klok saya tapi saya kebanyakan memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai latihan dan juga antisipasi kalau yang nonton dari luar Kalimantan bisa mengerti dan bisa tahu apa yang saya terangkan apa-apa yang ada di vlog saya ini ada sahabat ini ke daerah perkantoran ada DA6MA saya nggak tahu siapa siapa ini kita kekanan teman teman kekanan disini ini ada tamannya teman teman disini airnya cukup dalam terlihat santai santai disini enak ini cuma nggak ada terlihat orang yang santai dalam dulu bagus disini dalam menandakan air di sungai bar itu dalam teman teman ini ada teman tamannya disini sampai terendam pohon pohon terendam bisa mati pohon yang ada di taman ini dalam banget jarang jarang lihat seperti ini disini ini ada dinas kesehatan perkantoran semua teman teman sampai ke ujung sana tapi kita nggak sampai ke ujung atau sampaikan ke ujung saja sebentar nggak apa-apa tadi ada dinas kesehatan dinas ketahanan pangan dan perikanan ini ada dinas PMD keopatan peri pemuala juga kita teruskan teman teman lihat sampai habis ini nggak sampai habis ini ada penataan ruang dinas pekerjaan umum PU ya itu yang namanya PU ya ini ada dinas retribusi daerah pajak-pajak mungkin disini ini kemudian ada UPI samsat marabahan bayar pajakan daraan disitu tukang periksa di sana ini ada pengadilan agama ini harus jelas disini ini apa lagi ini LDBPS badan pusat statistik hitung-hitung warga kerjaan ini badan pengelolaan keuangan BKAD BKAD enggak salah BKAD badan pengelolaan keuangan disini ada lupa bukan lupa ini ada pambung praja enggak sempat baca bukan lupa karena enggak tahu disini ini apa ini oh dinas informasi kos disk kos disk menpo teman-teman nah ini ada bundaran disini kalau kekanan ini nah kalau kekanan ini ini banyak juga dinas dinas disini teman-teman disini juga banyak dinas dinas disini dan kalau ini kekanan juga disini ada gedung serba guna merabahan disini jalannya lumayan bagus dulu cuma supi kita nanti nanti aja kesana ya ada taman bahalap disini kita muter dan puter arah lagi ke jalur tadi ya jadi sampai disini dulu ya kita lihat sedikit dari sudut kota merabahan ini itu dinas pertanian tadi kesana ya kita enggak lewat disana disini ada beberapa dinas juga disana teman-teman jadi kebanyakan perkantoran mereka ada di jalur ini oke dan kesempatan teman-teman terus dukung channel ini like comment dan subscribe tentunya dan saya akhiri dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh